Pedangdut muda putri Isnari dan Lady Rara tampil cantik mengenakan baju sari India saat menghadiri di wali party. Penampilan mereka yang memukau pun berhasil mencuri perhatian publik. Putri Isnari dan Lady Rara berhasil mencuri perhatian usai tampil cantik saat mengenakan baju sari. Keduanya diketahui menghadiri acara perayaan di wali yang digelar oleh salah satu rumah produksi yaitu Mega Kreasi Film atau MKF yang digelar pada hari Selasa 14 November 2023 di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Di wali sendiri merupakan perayaan yang biasanya diperingati oleh umat Hindu di India. Acara tersebut dihadiri oleh banyak artis tanah air yang mengenakan pakaian khas India, termasuk putri Isnari dan Lady Rara yang juga memakai baju sari. Penampilan keduanya pun begitu cantik mempesona sehingga berhasil mencuri perhatian. Di momen tersebut putri terlihat mengenakan sari berwarna pink dan hijau bercorak lengkap dengan aksesori seperti kalung, gelang dan juga hiasan kepala. Pemirsa, lalu benarkah putri dan Rara sangat cocok mengenakan baju sari? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Tidak benar karena terlihat seksi? B. Tidak tahu? C. Benar, putri dan Rara cocok memakai baju sari India. D. Benar banget, keduanya terlihat sangat cantik. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Lady Rara juga tampil cantik dan menawan bak gadis India dengan sari merahnya. Bahkan dengan gelang di kedua tangan, kalung khas India yang melingkar indah di lehernya beserta perhiasan lain membuat Rara tampak sangat glamor. Tak heran penampilannya itu pun ramai dipuji. Rara pun tampak menikmati acara diwali tersebut bersama rekan-rekan artis lainnya yang ikut hadir di sana. Sementara itu, sudah jadi rahasia umum jika putri Isnari memang menyukai hal-hal yang berkaitan dengan India dan Bollywood. Karena kecintanya itu, putri kerap membuat cover lagu India serta memamerkan berbagai penampilannya saat mengenakan baju sari. Bahkan putri juga sempat mengungkapkan bahwa dirinya ingin pernikahannya nanti bisa digelar dengan konsep ala Bollywood. Dan dalam diwali party itu, putri juga sempat menunjukkan kemampuannya bernyanyi lagu India. Dan ia tampak begitu senang bisa menghibur banyak orang di acara tersebut. Nah teman-teman, you klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.